Pastinya seneng banget sih pas pertama kali bisa ikut bergabung dalam project untuk original soundtrack dari film Sunyi. Entah kenapa lagunya itu emang relatable banget sih sama film Sunyi itu sendiri. Tapi nyanyi ada vokal coachnya juga. Jadi diajarin gimana cara nyanyi yang baik dan benar. Halo teman-teman hari ini gue Angga Yunanda bakal ngebacain beberapa pertanyaan yang udah kalian tanyain di Instagramnya MD Music tentang lagu Kejar dan mungkin film Sunyi. Yang pertama ini dari Syamirahholisatul underscore. Angga Yunanda ada kesenangan tersendiri gak sih pas nyanyiin original soundtrack dari film Sunyi? Pastinya seneng banget sih pas pertama kali bisa ikut bergabung dalam project untuk original soundtrack dari film Sunyi. Dan pas tau bakal nyanyiin lagu Kejar dan apa ya ngedengerin lagu demo-nya pertama kali udah suka banget sih sama lagunya. Dan gimana ya entah kenapa lagunya itu emang relatable banget sih sama film Sunyi itu sendiri. Dan kayak ngerasa ya lagu Kejar ini emang masuk banget sih di film Sunyi ini gitu. Jadi kayak ya karena bisa dibilang ya film Sunyi ini kan film horror dan lebih apa ya mengedepankan itu kayak sisi bullyingnya juga. Tapi gak cuma itu tapi ada juga kayak sisi percintaannya juga. Nah lagu Kejar ini juga ngambil apa ya part yang mungkin ya sedikit bumbu-bumbu percintaannya itu gitu. Ada pertanyaan lagi dari AlexMaggie underscore lovers. Wah ini ada akun. Ini pertanyaannya kak lebih suka bikin lagu nyanyi atau acting dan menurut kakak asyikan mana? Nyanyi termasuk pengalaman yang baru juga sih bagi aku dan menyenangkan sekali. Aku rasa sih emang apa ya tertarik banget sama nyanyi emang dari dulu tapi baru dapet kesempatan sekarang. Dan Alhamdulillah makasih banget buat MD Musik yang udah mempercayakan aku buat ngisi soundtrack di film Sunyi. Dan semoga aja kalian bisa dengerin lagu-lagu aku selanjutnya selain lagu Kejar ini. Kalau disuruh lebih asik nyanyi atau acting aku rasa sih dua-duanya asik banget. Dua-duanya punya apa ya kayak ya sesuatu hal yang beda gitu. Jadi kayak tapi nyanyi. Ini ada pertanyaan lagi dari Arinda Fauzia. Lebih suka main sinetron atau film layar lebar? Terus ke depannya mau fokus ke dunia musik atau dunia film? Kalau untuk sekarang sih kayaknya bakal fokus di film dulu. Terus kalau mau tau bakal fokus musik atau film. Untuk sekarang masih fokus di kedua hal itu sih. Gak tau ke depannya gimana. Ikutin aja terus ya perkembangan aku kayak gimana. Ini ada dari Ayu Pus Pita Yen. Bagaimana cara Kak Angga dalam mendalami nada saat berjanji lagu Sunyi. Ketika ada nada yang menurut Kakak susah. Kebetulan ada beberapa kali workshop. Terus ada vokal coachnya juga. Jadi diajarin gimana cara nyanyi yang baik dan benar. Dan apa ya. Awalnya memang ada kesulitan sih. Karena menurut aku lagunya juga lumayan sulit dan rumit. Tapi Alhamdulillah seiring berjalannya waktu. Terus belajar terus menerus. Bisa aku lakukan dengan baik. Dan semoga aja sih ke depannya bisa lebih baik lagi. Ini ada lagi dari Elva07 Underscore. Momen mana yang gak bisa dilupain saat proses rekaman sampai pembuatan videoclip. Apakah ada kesulitan tersendiri saat proses rekaman sampai pembuatan videoclip. Kalau pas rekaman sama videoclip sih gak ada kesulitan yang berarti. Semuanya enjoy-enjoy aja. Dan menyenangkan proses rekamannya juga menyenangkan. Pembuatan videoclipnya juga. Walaupun pembuatan videoclipnya lumayan singkat sih. Bisa dibilang cuma satu hari. Tapi emang dengan konsep yang udah mateng. Terus apa ya. Pengerjaannya juga kayak cepet. Kayak taktopnya itu enak. Jadi gak terlalu kesulitan saat mengerjakan videoclipnya. Dan kru semuanya juga enjoy. Enak. Nyaman. Lokasi shootingnya juga enak. Jadi gak ada kesulitan yang berarti sih. Ini ada dari satu lagi. Dila underscore Dila. Apa yang membuat Angga tertarik nyanyi lagu kejar di film horror kali ini? Kayaknya udah tadi aku jawab. Apa ya? Entah kenapa emang. Ini project pertama aku untuk nyanyiin original soundtrack. Salah satu film. Dan kebetulan aku juga ada di filmnya. Jadi aku ngerasa kayak. Dapat kesempatan yang luar biasa sih. Bisa bergabung dalam project filmnya. Terus project soundtracknya juga. Dan semoga aja sih kedepannya bisa. Apa ya. Bisa semakin bertambah lagi. Ilmu dan segala macemnya gitu. Ya sekian sih dari pertanyaan-pertanyaan yang udah aku pilih di Instagramnya MD Music. Jadi mungkin buat kalian kalau ada pertanyaan yang mungkin pengen kalian tanyain lagi. Mungkin bisa di sosial media aku atau sosial media dari MD Music. Buat teman-teman semua jangan lupa dengerin lagu kejar original soundtrack dari film sunyi. Di platform kesukaan kalian. Dan jangan lupa juga udah ada video klipnya di Youtube. Jadi buat kalian yang penasaran kayak gimana video klipnya. Bisa dilihat di Youtube ya. Bisa dilihat di Youtube ya.